Polri resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Keputusan pemberhentian tidak hormat terhadap Verdi Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Etik Polri. Usai sidang etik pemecatan Sambo, mobil Kapolri, Generalist Yosigit Prabowo terlihat terparkir di depan kompleks Kementerian Sekretariat Negara Jumat sore. Mantan Kadif Prokam Irjen Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Etik yang dipimpin Komjen Ahmad Doviri kemarin. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Selain dipecat, perilaku Verdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Atas putusan pemencatan ini, Verdi Sambo berencana mengajukan banding sebagai upaya terakhir. Kami mengakui semua perbuatan dan desaini semua perbuatan yang kami telah lakukan perangkat di institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PT 722, izin dari kami untuk kemajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk masalah. Menurut Mabes Polri, banding Verdi Sambo harus disampaikan secara tertulis dalam tiga hari kerja. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis tiga hari kerja. Selanjutnya, mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKIP banding dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan keputusannya. Sementara, mobil Kapolri Jenderal Listio Sigir Prabowo terparkir bersama mobil sejumlah pejabat kepolisian lain di Kompleks Istana Negara Jumat kemarin. Tidak ada keterangan yang diberikan Kapolri yang meninggalkan lokasi sekitar pukul 5 sore itu. Tim Liputan, Kompas TV Kapolri Jenderal Listio Sigir Prabowo datang menghadap Presiden Jokowi sore kemarin. Apakah hal ini terkait dengan pemecatan Ferdi Sambo dari kepolisian? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dipo Nur Bahagia dari Istana Negara Jakarta. Dipo, selamat siang. Apakah hasil pertemuan Kapolri dengan Presiden kemarin? Hal ini masih kami coba kejar dan masih kami coba konfirmasi dan juga saudara kepada pihak dari Sekretari Negara, Sekretari Presiden, dan juga kantor staf Presiden yang sampai saat ini belum memberikan respon terkait dengan sebenarnya hal apa yang kemudian dikoordinasikan antara Kapolri, Jenderal Listio Sigir Prabowo dengan Menteri Sekretari Negara Raktikno pada sore hari kemarin. Karena pada sore hari kemarin juga sebenarnya pada saat wartawan mengambil gambar kedatangan Kapolri ataupun pada saat Kapolri ada di Gedung Sekretari Negara, sayangnya memang wartawan tidak diizinkan untuk lebih mendekat dan menanyakan secara langsung apa sebenarnya poin-poin yang kemudian dibahas antara Kapolri dan juga Menteri Sekretaris Negara pada sore hari kemarin. Dan juga kalau dapat kami lihat, memang waktu kedatangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigir Prabowo bersama dengan rombongannya ke Istana Kepresidenan Jakarta ini sangat berdekatan waktunya dengan sidang putusan terkait dengan kode etik yang dilanggar oleh Irjen Paul Fendi Sambo karena kita tahu sidang tersebut berlangsung pada hari Kamis sementara Kapolri datang ke area Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa kedatangan Kapolri ke area Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikto untuk mengkoordinasikan hasil dari sidang etik terhadap Irjen Paul Fendi Sambo yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat ataupun memecat Irjen Paul Fendi Sambo dari institusi Polri. Tetapi kalau kita tahu juga apa yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Paul Deddy Prasetyo menyebutkan pihaknya akan mengurus PTDH ini secara internal sesuai dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Artinya tidak akan melibatkan Presiden. Tetapi kalau kita mengacu pada statement bahwa perwira tinggi Polri ini diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Presiden bukan tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti Presiden secara administratif akan berhentikan Irjen Paul Fendi Sambo ataupun mencopot pangkat bintang 2 Irjen Paul Fendi Sambo melalui keputusan Presiden yang artinya diberhentikan secara administratif dan nanti eksekusinya akan dilakukan oleh Kapolri. Hal ini tentu masih harus kita konfirmasi dan juga masih harus kita tunggu keterangan resminya Nilo dan juga Saudara karena tentu proses ini masih berlangsung. Kita tahu juga bahwa Ferdi Sambo ini melemparkan ataupun memberikan banding pada saat sidang kodiatik kemarin yang akan berlangsung putusannya pada kurang lebih 21 hari mendatang. Artinya kita masih harus menunggu sejumlah proses yang kemudian masih akan terus dijalankan oleh kepolisian Nilo. Baik, masih menjadi tanda tanya apa isi pertemuan antara Kapolri dengan Menteri Sekretaris Negara atau mungkin juga bertemu dengan Presiden nanti akan terus kita nantikan. Terima kasih informasi Anda di Ponur Bahagia, Jurnalis Kompas TV.